Pemirsa menjelang pemungutan suara susulan di Desa Wonorejo, Kejambatan Karanganyar, Kabupaten Demak, masih terendam banjir. Desa Wonorejo menjadi satu di antara 10 desa di Kejambatan Karanganyar yang akan menggelar pemungutan suara susulan pada Sabtu 24 Februari 2024. Dari pantuan tribunjateng.com pada Jumat 23 Februari hari ini, para dukuh kedung banteng Desa Wonorejo tersebut masih terendam banjir dengan ketinggian yang beragam mulai dari 10 cm hingga 40 cm. Untuk informasi selengkapnya, terkait berita ini kita telah terhubung bersama Rizanda Akbar, wartawan tribun muria yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Rizanda Akbar, silakan laporan Anda, kan? Ya, terima kasih, Yustina. Nah, bahwasannya dapat saya sampaikan, seperti inilah kondisi dukuh kedung banteng Desa Wonorejo, Kejambatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Meski menjelang satu hari pemungutan suara susulan di Kabupaten Demak, dukuh kedung banteng Desa Wonorejo, Kabupaten Demak ini masih terendam banjir dengan ketinggian air yang bervariasi mulai dari 10 hingga 40 cm. Dan untuk itu bahkan tidak sedikit jenangan banjir masih memasuki rumah-rumah warga. Meski demikian pemungutan suara susulan di Demak harus tetap berjalan. Dan dari kondisi saat ini, jika dilihat di wilayah kedung banteng, masyarakat belum kembali 100 persen. Lantaran sebagian dari mereka masih memilih untuk mengungsi di tempat saudara ataupun di tempat kenalan sambil menunggu banjir benar-benar meredah. Hal itu dibuktikan dari POMC undangan yang dibagikan tidak bisa tersampaikan keluruhnya. Namun petugas saat ini berusaha untuk mencari para pemilih tetap melalui WhatsApp. Jadi para petugas menghubungi satu per satu para pemusi yang ada di Kabupaten Demak untuk disampaikan POMC undangannya. Dengan demikian hal itu bisa berpotensi untuk mengurangi tingkat partisipasi pemilih tetap di dukuh tersebut. Lantaran tidak banyak warga yang berada di sekitaran dukuh kedung banteng. Dan betul yang dikatakan oleh Yustina tadi bahwasannya para pengguna hak pilih di dukuh tersebut yang bertahan harus berjibaku dengan banjir untuk menuju ke TPS dan melakukan pencoblosan. Dari 18 TPS di Desa Wonorejo, TPS 13 hingga 18 yang berada di SD Wonorejo 1 masih terdam banjir di halaman kompleks TPS pada hamin satu pencoblosan. Meski begitu TPS di SD Wonorejo 1 sudah mendapatkan izin dari KPU setempat. Lantaran tidak ada lagi tempat yang cocok dijadikan TPS. TPS di tempat-tempat lainnya terpantau masih ikut tergenang. Untuk prosesi pemilihan suara berada di dalam ruang kelas pada sekolah tersebut. Untuk saat ini kondisi di ruang kelas terbilang kering. Maka dari itu para petugas melakukan pembersihan pada saat ini agar TPS bisa siap digunakan pada keesokan harinya. Dan dapat diinformasikan bahwasannya di Desa Wonorejo ada 18 TPS. Dari total 114 TPS di 10 desa yang mengikuti pemilih susulan pada Sabtu 24 Februari 2024 besok. Untuk jumlah daftar pemilih tetap di Desa Wonorejo mencapai 4.488 dari total CPT 27.669. Jadi seperti itu Yustina yang bisa saya kabarkan dari Kabupaten Demar. Terima kasih Rekan Rezanda Akbar, wartawan Tribun Muriata, selaporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan pembancara wartawan lapangan kami bersama Ketua PPS Desa Wonorejo Arief Suprianto untuk Anda. Untuk yang masih tergenang itu di TPS 13 sampai TPS 18. Desa Duguh pedung bandingnya. Kemungkinan ya masih ada pendala karena di halamannya masih ada air. Cuma di lokasi TPSnya sudah aman, sudah kering. Tetap di situ berarti ya Pak? Iya, di situ. Tidak ada tempat lain. Kemarin juga sudah saya sampaikan ke KPU bahwa di Dung Banteng memang yang sudah bisa digunakan memang SD itu. Karena di dalamnya itu masih lebih dalam genangan airnya. Kalau para teman-teman dari KPPS sendiri, mereka menurutnya juga ada dampak banjir juga ya Pak? Iya, semuanya. Bagaimana sesuai ini Pak? Persiapan dari mereka? Iya, mereka tetap siap melaksanakan apapun yang terjadi sesuai dengan perintah dari HPU. Tadi juga sudah melaksanakan, sudah ada sebagian yang sudah siap-siap tadi sudah menyiapkan lokasi. Jadi sudah... Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.